Di Banyumas, Komplotan Spesialis Pembobol Uang di Anjungan Tunai Mandiri atau ATM berhasil diringkus petugas. Modus para pelaku dengan pura-pura membantu korban yang mengalami masalah saat mengambil uang di mesin ATM. Hamka dan Sigit, dua dari tiga pelaku penggancel mesin ATM yang kerap beraksi di berbagai wilayah. Namun saat penangkapan, otak lompok ini berhasil kabur dari sergapan polisi dan kini masih buron. Bermodal tusuk gigi, korek api dan kartu ATM bekas, para pelaku mengincar korban di sejumlah ATM yang minim keamanan. Dalam aksinya, pelaku berpura-pura menolong korban yang kesulitan mengoperasikan ATM. Kartu ATM korban ditukar dengan ATM bekas yang telah disiapkan. Sementara korban diminta memasukkan nomor PIN berulang kali untuk kemudian dimanfaatkan para pelaku. Pura-pura untuk mengambil stroke sana, melihat ada korban sedang sibuk dengan ATM tersebut, maka si pelaku ini pura-pura menawarkan jasa untuk membantu. Nah, di situ dengan keahlian pelaku ini, di situ dia bisa mengambil ATM-nya. ATM-nya yang pura-pura kena si korban ini sibuk dengan ATM tersebut, dengan kecepatan dia mengambil ATM yang baru itu. Nah, sehingga diminta untuk mengulangi bagi cara-caranya untuk mengambil ATM yang tersangkut di ATM tersebut. Sehingga pelaku mengetahui nomor PIN berapa, digunakan HP untuk mengirim SMS kepada rekannya yang di sebelah. Nah, setelah dia keluar, ATM sudah didapat, maka si pelaku lain akan mengambil ATM tersebut di ATM yang lain. Jadi, ATM-nya sudah ditukar ya? Ya, ditukar. Dan kecepatan kalian, mereka saja bisa menukar dengan kesibukan korban saat ATM tersebut ada masalah. Dengan ATM korban yang sudah ditangan, serta nomor PIN yang telah dikuasai, para pelaku menguras isi tabungan korban di tempat lain. Pembelotan ini telah beraksi di sejumlah tempat termasuk di wilayah luar Banyumas. Kedua pelaku yang tertangkap kini mendekam di tahanan MAPOL RES Banyumas, guna menjalani proses hukum selanjutnya. Bayu Nur Sasongko, melaporkan untuk NET.